Terima kasih telah menonton! Jadi pernahkah dia tuh mencoret dua pemain karena ketiduran dan terlambat selama 10 menit, pakai spidol? Wah, itu kesal banget kayaknya. Nah, Sintayang ini juga memperhatikan nutrisi. Ia melarang para pemainnya untuk makan gorengan. Ia pun meminta para pemainnya melapor menu makanan apa yang mereka makan hari itu. Sintayang ini bahkan memaksimalkan latihan fisik karena itu yang dianggap kurang dari timnas Indonesia selama ini. Kebayang ini kalau misalkan pemainnya Sumanto. Hari ini udah makan apa? Pinggang pahal, tukang parkir. Dia absente semua korban-korbannya. Nah, jadi kehadiran Sumanto ini memang suka menghadirkan pro dan kontra. Ada yang bisa ngerima tapi ada juga yang enggak. Tapi apa yang dilakukan sama Sintayang ini sebenarnya masih tergolong wajar Kak. Kalau dibandingkan dengan sosok Anatoli Polosin. Nah, Polosin aja nih. Polosin aja nih. Ini Polosin apa ya? Bukan istilah polon dibikin polon. Polosin ini memiliki keluhan yang sama dengan Sintayang yaitu tentang fisik pemain. Nah, menurut dia timnas hanyalah sekumpulan pemain yang bisa bermain satu babak saja. Begitulah reaksi jujur Polosin ketika melihat pertandingan Galatama. Nah, karena sepak bola berlangsung 90 menit plus 30 jika ada perpanjangan. Maka Polosin ini ingin memiliki fisik yang prima untuk bisa bermain selama 2 jam penuh. Dua jam penuh. Jadi harus ngeliniin fisiknya ya. Betul. Naik gunung cuma sebagian kecil dari cara Polosin menggebleng fisik timnas. Ini untung nggak pada hilang ya. Sebenarnya Polosin ini harus nyadar. Naik gunung di Indonesia itu angker. Bukan fisik, bukan mental yang di ujinya. Jadi dia juga pernah meminta para pemainnya lari di jalan tol. Di lapangan mereka tuh diminta lari keliling hingga belasan kali. Ya pemanasannya kan biasanya kalau lari itu 5 keliling. Ini sampai bahkan belasan kali. Bahkan sampai harus berlari dengan menggendong rekan setimnya. Gila. Nah, selain itu menurut latihannya pun sama seperti Sinta yang yaitu sehari 3 kali. Bahkan ketika pemain sudah latihan masih ada sesi tambahan sekitar 15 menit. Semuanya demi mengubah mentalitas pemain timnas menjadi pemain yang berkarakter dan punya mental banyak. Ada juga Shadow Football nih yang jadi ciri khasnya Polosin waktu melatih. Jadi menurut latihannya itu meminta para pemain timnas untuk bermain bola tanpa menggunakan bola. Waduh. Ini mungkin pakai imajinasi gitu. Bolanya atau kalau mau yang transparan ya. Transparan. Metode aneh ini sempat mengundang pro dan kontra. Tapi Polosin itu tetap terus jalan sama metodenya itu, Kak. Nah, kekonyolan Polosin dalam latihan ini tidak berhenti sampai di situ nih. Saat latihan dalam menggunakan bola, asli stay-nya yang bernama Fadimir Urin. Meminta para pemain... Pesing kayaknya nih. Bawah! Bawah! Meminta para pemain setidaknya menyentuh bola banyak 150 kali selama 90 menit. Hal ini semata-mata agar pemain-pemain ini bisa lebih banyak terlibat dalam permainan di atas lapangan. Iya, karena kan sebenarnya kalau kita main bola 90 menit. Kita tuh nggak beneran 90 menit, Kak. Iya. Kayak paling kita megang bolanya cuma 5 menit, 10 menit. Jadi nggak mungkin, Kak, pemain timnas ini tidak tersiksa dengan gaya melatihnya Polosin tadi. Fisik mereka benar-benar dibuat habis dengan metode latihan yang menurut Aji Santoso mantan pelatih, Dimas. Iya. Kayak Kopassus. Wah, Kopassus aja kayaknya nggak lebih berat dari aku. Berat sih. Ada penelian video. Maaf ya, itu lah, Dika. Iya. Jadi saking lelahnya pemain ini bahkan tampak sulit untuk melakukan aktivitas lain. Mandi gitu. Karena mereka yang ada di pikirannya cuma pengen langsung istirahat biar tenaganya bisa cepat pulih keesongan harinya. Nah Sudir Manih bahkan mengaku kesulitan menjalani metode latihan seperti itu. Dia sempat main cerit. Dia bahkan sempat main cerit saat menjalani sesi naik turun bukit. Untuk nggak teron-beron di sini. Ya bahkan sampai tidak bisa menahan diri hingga terpaksa buang air besar karena fishingnya sudah terkuras. Beneran turun bro. Nah dua pemain lain yaitu Singgih Pitono dan Miki Tata tetap berada di belakang ketika berlari. Karena takut kentunya atau dengar. Ini antara Miki ke jorok sama emang nggak kuat si DJ ya pemain kita nih. Nah ada juga pemain yang muntah karena tidak tahan lagi dengan metode latihan si Polosin ini. Cuma menarik ya kan kalau misalkan kita lari capek keringetan keluar keringet keringet keluar. Itu saking capeknya kan ini. Bayangkan kalian pernah nggak mengalami latihan yang sampe kalian nggak kuat dengan berak. Nah agak sedikit peluang nggak tahan dan akhirnya pergi meninggalkan latihan Kak. Kabur loh. Iya. Ada Anshari Lubis, Fahri Huseini Jaye Hartono dan Erriyono Kasiba. Cuma Fahri sih ngakunya ada masalah keluarga begitu. Belum lagi keputusan major latihan saat itu IGK Manila yang menyetujui tidak dipanggilnya Ricky Jacobi. Meski alasannya bukan karena metode latihannya Polosin. Nama-nama yang pergi ini digantikan oleh para pemain muda seperti Rocky Putih Rai dan Widodo Ceputro. Oke. Menurut Polosin dan Urin saat itu pemain muda Indonesia memiliki kemauan untuk berjuang bagi tim nasional. Nama-nama yang juga sempat mengarah ke Polosin nih selama genjotan fisik pemain. Genjotan fisik ya. Selama genjotan fisik pemain tim nas tidak terlihat pada uji coba. Mereka ini babak blur nih. Mereka ini babak blur nih. Jadi emang bergantian waktu itu tim nas itu kalah dari klub Austria, Cina U23, Mesir, Korea Selatan, dan Malta. Mereka ini kebunuhan 17 gol dan hanya bisa membuat 1 gol. Nah namun saat itu hasil uji coba tidak penting karena yang penting adalah kiprah mereka di SEA Games. Karena tujuannya buat SEA Games ya. Betul dan ya belum terbukti lah ketika latihan keras ini diterapkan ke pemain. Saat uji coba tidak bisa langsung keluar gitu. Pasti tetap proses gitu. Nah hasil genjotan keras Polosin ini pelan-pelan mulai terlihat. Fisik pemain meningkat dengan pesat. Oke VO2 mix mereka langsung setara dengan orang-orangnya. Luar biasa. Bahkan beberapa dari pemain ini bisa berlari 4 km hanya dalam waktu 15 menit. Luar biasa. Puncahnya ini terjadi pada SEA Games 1991 di Manila. Indonesia ini membambat semua lawan di Pase Group dengan kemenangan. Dua lawan di Spring Final yaitu Singapura dan Thailand kalah melalui adu penalti. Bahkan Thailand ini sempet kaget. Oh gitu ya. Melihat pemain timnas saat itu begitu kuat untuk bermain selama 120 menit. Kayaknya gak gitu deh akhirnya. Gimana itu? Meninget. Baru-baru-baru-baru. Kayak gitu. Jadi kan memang padu penalti. Jadi pemain timnas itu kuat bermain selama 120 menit. Betul. Nah sampai akhirnya Indonesia ini berhasil meraih medal emas di season tersebut. Berkat latihannya dari Polosin. Karena mungkin saat itu ya secara teknik bagus main bolanya. Tapi fisiknya kurang. Kurang. Dan pemainnya untungnya ya gak banyak yang menyerah. Jadi masih yang bertahan walaupun ya genjotan fisik. Kalau jaman sekarang mungkin langsung lapor. Aku tuh gak kuat ini mental aku. Mental health. Aku mau update Twitter. Terus di Polosinnya dikiralinin ya pelatih kita. Ya itu tadi bahasan kita soal Antoni Polosin. Bener gak sih? Bukan gak kayaknya. Ya. Sepolosin ini yang menggenjot fisik per pemain Indonesia. Betul. Sampai akhirnya bisa. Ya. Meraih si games. Dan meraih medali masih games. Jangan mana-mana tetap di perpagaiannya program Sifat Bola. Mantap. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bye bye. Bye bye.